Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian Perindustrian bakal mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk tahun 2022 sebesar 250 miliar rupiah. Ya, Kementerian memastikan tambahan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program nilai tampak, daya saing industri. Kementerian Perindustrian akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk tahun 2022 sebesar 250 miliar rupiah dari pagu anggaran semula sebesar 2,61 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan tambahan anggaran tersebut bakal dimanfaatkan untuk program nilai tambah dan daya saing industri. Di antaranya pembangunan Indonesia Manufacturing Center, penumbuhan wira usaha baru, hingga pengembangan material sentral industri kecil menengah. Agus berharap penambahan anggaran ini bisa menumbuhkan para wira usaha baru, agar IKM dapat menjadi rantai pasok bagi industri yang lebih besar. Kami sekian rupa agar IKM bisa semakin banyak masuk menjadi supply chain untuk industri-industri yang lebih besar, industri menengahnya, atau kalau industri menengah bisa masuk ke industri besarnya. Dan di satu sisi lain juga kita tidak akan pernah berhenti mendorong agar industri-industri kecil ini bisa juga bukan sebagai bagian dari supply chain, tapi dia juga harus sudah naik kelas. Dari jumlah anggaran sebesar 2,86 triliun rupiah, belanja pegawai akan berkontribusi lebih dari seperempat dari total anggaran, yakni mencapai Rp795,45 bilia, belanja operasional Rp365,16 bilia, serta belanja non-operasional Rp1,7 triliun rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!